Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas sorotan media Malaysia terkait merapatnya pemain naturalisasi dalam squad Garuda Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Timnas Indonesia semakin menunjukkan keseriusan untuk membuat tim yang mampu bersaing di level yang lebih tinggi dengan merekrut para pemain Eropa Terbaru, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengabarkan bahwa ada empat nama yang sedang diurus untuk proses naturalisasinya Empat pemain berdarah Indonesia yang dimaksud yaitu Jordi Amat, Mesh Hilgers, Ragnar Orat Mangum, dan Sandy Wals Kabar rencana PSSI mendatangkan empat pemain yang merumput di benua Eropa itu Rupanya sampai ke telinga media Malaysia, Harimau Malaya Harimau Malaya melaporkan bahwa kehadiran empat nama besar tersebut akan membuat squad arahan Sintayong semakin beringas Garuda terus mengganas Sambar empat nama besar tulis media tersebut dalam judul laporannya Dari empat nama tersebut, Jordi Amat dan Ragnar Orat Mangum dinilai menjadi yang paling patut diwaspadai Pasalnya, Jordi Amat pernah merumput di Liga Inggris saat menjadi andalan Swansea City pada 2013-2017 Sedangkan Ragnar Orat Mangum yang diketahui sebagai pemain multiposisi dinilai bisa menambahkan daya gedor di lini serang timnas Indonesia yang lewah Sementara itu, terkait proses naturalisasi, XOPSSI Hasani Apul Ghani menyampaikan bahwa dokumen keempat pemain itu terus dikebut Pada akhir desember tahun lalu, melalui Instagramnya, Hasani mengungkapkan jika dokumen Jordi Amat dan Sandival sudah 90% lengkap Sedangkan Mel Siger masih dalam proses perlengkapan dokumen Sementara, Ragnar Orat Mangum masih dalam tahap pernyataan bersedia membela timnas Indonesia Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!